Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys apa kabar kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya Oke kali ini guys eh saya akan mencoba cara belanja ya teman-teman ya jadi ini adalah eh aplikasi demo ya teman-teman ya jadi ini belanjanya persis seperti eh kita belanja di marketplace seperti Sopi ya kemudian Tokopedia kemudian Lazada ya ya teman-teman ya ada di sini kita pembayarannya nanti menggunakan coinpay ini sangat simpel sekali ya teman-teman ya lebih simpel daripada kita belanja di Lazada lebih simpel daripada kita belanja di Tokopedia dan sejenisnya guys oke ya kita langsung aja akses lokasinya ya teman-teman ya ingat ini masih aplikasi demo ya teman-teman ya jadi ini hanya percontohan aja guys dan ini ini eh sudah di-share juga ya di YouTube nyapain network guys dan disini saya akan coba praktekkan ya teman-teman ya Oke kita langsung aja ya akses ceder ya Oke kita tunggu sebentar masih mencoba masuk ya teman-teman Oke kita tunggu Oke masih loading ya masih loading guys Oke disini ya disini ini p-backery p-backery ya teman-teman apps platform demo Nah jadi ini aplikasi percontohan ya teman-teman Oke disini ada fiturnya sign-in ya guys ya jadi kalau kalian mau bertransaksi disini kalian harus login dulu ya teman-teman Oke disini ada eh barang percontohan ya teman-teman disini ada Apple P ya ya kemudian disini ada lemon merengupi Oke disini harganya eh tiga pai ya teman-teman ya ini inget ini masih testnet ya guys ya masih testnet ya sini harganya juga nih 5 ya 5 pai masih testnet kemudian kalian coba seek in dulu ya login dulu ya Oke kita klik skin oke disini sudah login ya teman-teman simple ya kita tidak perlu daftar ya Oke setelah itu kita coba klik order guys kita klik order ya teman-teman ini Oke kita tunggu ya dan ini merupakan cara pembayarannya guys Oke ya payment detail p-backery platform demo request 33 P ya testnet ya ingetin testnet dan disini transaksinya v-nya hanya 0,01 pai ya testnet ya testnet order level P kemudian disini alamat penerimanya ada ya teman-teman disini kemudian disini kalian coba masukkan perasa sandi kalian ya guys ya Nah kalau kalian mau batalkan silahkan kalian klik batalkan Oke disini ada keterangannya pie white test pie Oke ya teman-teman disini kita coba masukkan dulu perasa sandinya ya teman-teman ya ini hanya uji coba aja ya guys ya hanya uji coba Oke saya salin dulu ya teman-teman eh perasa sandi saya ya perasa sandi akun ini ya karena akun ini belum kyc guys ini akun punya teman kita ya guys ya kita coba dulu ya teman-teman ya perasa sandi sudah saya salin ya teman-teman sudah saya salin ya tapi karena perasa sandi ini adalah bersifat private ya guys ya maka tidak saya tampilkan ya teman-teman ya intinya kalian silahkan tempel perasa sandinya disini kemudian kalian klik ini ya teman-teman ya pie white test pie Oke ya saya masukkan dulu ya guys ya Nah oke disini pembayarannya sudah saya klik tadi ya pie white test pie tadi guys nah disini tampilannya sudah seperti ini ya teman-teman disini tampilannya sudah seperti ini ya oke order kemudian alamat penerimanya disini sudah kemudian kita langsung aja ya disini jadi semua karena karena transaction fee nya 0,01 pie ya guys ya maka disini total pembayaran kita 3,01 ya Oke kita langsung aja klik kirim guys Oke kita tunggu sebentar ya teman-teman Oke kita tunggu sebentar masih berputar-putar rupanya ya guys ya hahaha oke disini ordernya berhasil ya teman-teman ya disini pembayarannya sudah sukses ya sukses ya payment sukses here's the summary the of the payment tiga pie ya apps bakery of platform demo kemudian disini ada alamat address pengirimnya ya teman-teman kemudian disini paying for order Apple Pie Oke ya kemudian setelah itu kita klik tutup ya teman-teman ya sama ya ini ini juga iya begitu kayak yang tadi ya guys ya Oke kita tunggu sebentar ya kita tunggu Oke kalau yang tadi harganya tiga pie Nah kalau yang ini harganya lima pie ya teman-teman ya inget ya ini hanya tes ya teman-teman hanya tes net karena akun yang saya pegang untuk tutorial ini guys ini masih belum eh belum kyc ya teman-teman ya Oke untuk linknya ya kalau kalian mau coba iseng-iseng ya ini saya tulis disini ya saya tulis ya HTTPS ya titik dua garis miring dua kali demo.pay Oke kita tunggu sebentar ya teman-teman ya kita tunggu login ya teman-teman nah bagi kalian yang eh masuk ke beranda pie network nah disitu ada ya tulisan PSDK demo ya teman-teman ya kalian silahkan lihat disitu nah disitu ada eh contoh yang tadi ya teman-teman ya sudah di-share di YouTube nya pie network atau picore team disitu kalian lihat ya kalian amati ya di video itu ada eh pibakri apps platform demo ini ya teman-teman ya itu merupakan salah satu video presentasi peserta hackathon ya teman-teman kita klik sign in oke di sini sudah saya uji coba tadi ya guys ya nah disini eh platform ini masih di portal ya teman-teman ya jadi ini eh sepertinya sudah terintegrasi dengan PSDK ya guys ya karena di eh Pai network sudah ada Pai EOS nya guys ya kalian coba silahkan cek ya di blockchain Pai ya teman-teman kita coba cek dulu di blockchain Pai Oke kita tunggu sebentar ya kita tunggu sebentar Oke masih loading emang enggak enak ya teman-teman ya kalau nunggu loading terlalu lama begini ya guys ya bisa-bisa jenuh sendiri nunggu kayak gini guys emosi sendiri Oke Oke sambil kita menunggu guys sambil kita menunggu ya Oke teman-teman ya nampaknya ini belum bisa kita akses ya teman-teman ya kayaknya sih ini masih eh main tenen guys Oke coba kita akses melalui browser Chrome ya teman-teman ya kita coba akses lewat browser Chrome Oke Bro enggak jadi ya lewat browser Chrome nya karena ini sudah terbuka ya hahaha tadi memang eh loading aja ya teman-teman ya itu tadi karena loading coba kita lihat di sini ya source code kalian klik di sini ya kita tunggu sebentar Oke di sini sudah ada ya teman-teman kita sudah masuk di sini guys kita cari open source Pios open source guys untuk mencari Pios nya atau Pios nya guys kalian silahkan klik ini ya teman-teman ya di apps ya kemudian tunggu ya Oke di sini kita Scroll kebawah ya di sini ada Piexplorer kemudian ada V-platform docs ya kemudian di sini ada Pios atau P open source di sini coba kita klik ya oke oke teman-teman di sini sudah tampil ya P open source nya ya guys ya jadi bagi bagi kalian eh para kawan-kawan pioner ya guys yang mau membangun atau membuat aplikasi dan terhubung ke eh blockchain pay network ya guys ya kalian silahkan ya teman-teman eh akses menggunakan P open source ini guys tapi eh ini hanya orang-orang yang paham di dunia developer aja ya teman-teman ya kalau macam kayak saya ini mana mudeng ya teman-teman ya dunia beginian ya guys ya hahaha ini saya jelaskan sebisa saya aja ya teman-teman ya kalau seumpamanya penjelasan saya kurang jelas ya mohon dimaklumi ya teman-teman ya karena saya ilmunya terbatas ya guys ya Oke apalagi ini semuanya berbahasa Inggris guys bahasa Inggris ini bahasa internasional sedangkan kita hanya orang kampung ya guys ya jadi kurang pintar berbahasa Inggrisnya Oke teman-teman ya eh itu aja dulu ya informasinya semoga bermanfaat ya teman-teman tetap jangan lupa klik petirnya ya guys ya jangan lupa diklik petirnya karena pay network ini project jangka panjang ya teman-teman ya project jangka panjang tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang juga ya eh para pioner ya harus bersabar juga ya guys ya Nah ya kalau tidak bersabar yaitu terserah kalian ya kalau saya ya saya anggap pay network ini iseng-iseng berhadiah ya guys ya jadi saya tidak terlalu ngarep-ngarep banget ya saya cukup hanya klik petir aja ya klik petir ya ya Oke sudah begitu aja ya teman-teman ya dibawa simple aja nggak usah dibawa pusing Oke itu aja dulu ya temen-temen ya sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai teman-temen ya high 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 low low high low 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 low